Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan membahas tentang sifat, status, dan tugas guru Yang pertama yang kita pelajari disini yaitu tentang sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang guru Yang pertama yaitu niat yang ikhlas Ini saya garisbawahi karena ini menjadi aspek penting atau fondasi yang harus dimiliki oleh seorang guru Niat yang ikhlas ini maksudnya bukan berarti tidak mengharapkan apa-apa Bukan berarti kita ngajar, tidak mau digaji, atau sejenisnya Ikhlas disini maknanya Do the best, give the best, and take the best Artinya lakukan yang terbaik Berikan yang terbaik Dan pasti kalian akan mendapatkan yang terbaik Itu makna ikhlas Bukan kemudian saya mau ngajar disini meskipun tidak digaji dan sejenisnya Bukan seperti itu Ketika niat kita itu ikhlas Kita menikmati tugas kita sebagai guru Bukan karena terpaksa Mislo, apapun yang menjadi tugasnya akan dilaksanakan Dan dijalankan dengan maksimal Berbeda jika ada guru yang mengajar atau mendidik hanya sebatas mencari gaji saja Atau menganggap guru itu hanya sebatas pekerjaan saja Maka yang dilakukannya pun akan serba formalitas Pokok ngajar selesai pulang Seperti itu Yang kedua yaitu jujur Jujur disini yaitu mengatakan apa adanya yang diajarkan Jadi begini Yang paling dilarang Yaitu menyampaikan yang bukan sebenarnya Materi yang bukan sebenarnya Ada yang mengatakan guru itu sebenarnya wakaf terbesar Menjadi wakaf terbesar Jika yang diajarkan itu yang benar Tapi jika yang diajarkan kebohongan atau ketidakjujuran Maka juga dilipatkan bukan kebaikannya Tapi keburukannya atau dosanya Ketika misalnya ada siswa yang tanya Kemudian kita sebagai guru tidak paham jawabannya misalnya Ya jangan menyampaikan kebohongan Supaya kita dinilai Tahu segalanya Pinter segalanya Bukan begitu Itu melakliru Dan juga Kalau pengen tidak Malu Kita ditanyaan tidak tahu Misalnya ya ada seninya Ada caranya Misalnya Ada siswa A tanya Pak bu ini gimana maksudnya Nah kita sendiri tidak tahu Ya misalnya kita sampaikan Nah pertanyaannya Si A ini Gampang Jangankan saya misalnya Ini coba teman yang lain jawab Teman yang lain jawab Sudah Oh ini bagus jawabannya Kita kan belum yakin ini benar atau tidaknya Sampaikan ke teman yang lain juga Gimana yang lain Menambahkan Atau menyempurnakan Yang lain jawab Misalnya ada tiga penjawab Nah dari situ aja sudah ketemu Sebenarnya jawabannya benar itu yang mana itu Itu seni sebenarnya Seni untuk menjawab pertanyaan Jika guru tidak Tidak bisa Kemudian yang ketiga Lakukan apa yang dikatakan Ini yang sebenarnya sangat berat sekali Bagi guru Kalau Kiai-Kiai Kiai Hamid Masiruwan Kiai Ahmad Zedek Dan yang lain itu Tidak mau mengajarkan Ya Di kitabnya itu banyak sekali riwayat Bahkan di tengah ngajar Beliau-beliau berhenti Ketika ditanya kenapa kok berhenti Karena saya belum melakukan Isi kitab ini Nah itu luar biasa Intinya Kita Mungkin sebagai orang Awam Yang katanya Tidak seperti beliau-beliau Ya kita berusaha Melaksanakan Apa yang kita ajarkan Berusaha semaksimal mungkin Nah seringkali saya Sampaikan sebenarnya Jangan Menunggu baik untuk menjadi guru Tapi menjadilah guru Pasti kalian baik Ya ini karena disini Karena ketika menjadi guru Kita berusaha Melakukan apa yang kita ajarkan Kita misalnya Jangan pakaian yang Kurang sopan Kita otomatis juga Akan menerapkan Atau menggunakan Pakaian yang sopan Jangan Rambut gondrong Pasti gurunya juga Akan menerapkan Atau Menyesuaikan dengan Nasihatnya itu Begitu seterusnya Akhirnya guru itu Menjadi baik Yang selanjutnya Adil dan bijak Ini maksudnya Adil ini Memberikan Kebutuhan siswa Sesuai dengan Kapasitasnya Adil bukan berarti Sama Misalnya Ada di kelas itu Ada anak yang lemah Ada anak yang sedang Ada anak yang Luar biasa cerdas Kemudian kita pukul Rata sama Perlakuan sama Soal yang sama Materi yang sama Ini malah dikatakan Tidak adil Adil itu Artinya Sesuai dengan Kebutuhan Siswa Itu dalam Pemberian materi Tapi dalam Pemberian nilai Makna adil itu Terhindar dari Subjektifitas Atau Helo efek Yang ada Pada diri guru Misalnya Ada salah satu Siswa itu Keluarga kita Akrab dengan kita Baik dengan kita Nilainya sudah berbeda Kemudian Berakhlak mulia Ini Akhlak mulia ini Luar Luar sekali Melibuti Segala aspek Kehidupan Kemudian Tawaduk Tawaduk ini Maknanya Meskipun kita Misalnya Serba Tau Serba Memahami Segalanya Tapi tetap Ketawadukan itu Diutamakan Caranya Maksudnya Ketika kita Berdiskusi Orang yang Tawaduk itu Tidak Rebutan Omongan Tapi malah Mempersilahkan Orang lain Untuk menyampaikan Lebih dulu Kita akan Menambahi Nanti Jika ada Kesulitan Begitu juga Nanti di kelas Utamakan Dulu Siswa Untuk menjawab Untuk Untuk memberikan Argumen Baru kita nanti Memberikan Benang merahnya Di belakang Biasanya Siswa Atau mahasiswa Sering diskusi Tiba-tiba Disekal Itu keliru Itu salah Nah ini kan Kurang tahu Seakan-akan guru itu Merasa pintar Yang lain Dianggap Tidak tahu Apa-apa Dan saya tegaskan Manusia Atau guru Yang paling tawaduk Selamanya Yaitu Rasulullah Banyak buktinya Bukti-bukti Ketawa Tuhan Beliau Nanti lebih Detainya Silahkan Dibaca Pada referensi Yang akan Saya Sampaikan Nanti Yang selanjutnya Yaitu Berani Berani Disini Bukan berarti Berani Dalam arti Kekerasan Berani Mengakui Kesalahan Jadi Kadang Ketika Guru itu Merasa Tidak Bisa Atau Ada Kekurangan Dalam Mengajar Siswa Mengkritik Atau Memberikan Masukan Kritikan Itu Langsung Ditolak Artinya Guru itu Tidak berani Menerima Kritikan Berani Ini Berani Mengakui Kesalahan Berani Menerima Kritikan Dan Berani Memperbaiki Kelemahan Sebelumnya Supaya Menjadi Lebih Baik Jadi Ketika Misalnya Kita Tidak Bisa Menjawab Pertanyaan Dari Siswa Atau Dari Mahasiswa Kita Yang Pertama Menggunakan Cara Yang Tadi Misalnya Ada Plan B Oh Siswa A Tanya Dilempar Ke Siswa Yang Lain Semuanya Juga Tidak B Plan B Oh Ini Mungkin Lebih Baik Dijawab Minggu Depan Karena Lebih Ada Kaitannya Dengan Materi Yang Akan Datang Ini Kan Seni Sebenarnya Atau Plan C Ya Akui Saja Ke Kelemahan Kita Mohon Maaf Bapak Atau Ibu Tidak Bisa Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Kalian Karena Mungkin Terbatasan Informasi Minggu Depan Akan Saya Jawab Pertanyaan Itu Dengan Mengakui Kesalahan Bukan Berarti Kita Direndahkan Tapi Siswa Itu Malah Menghargai Kita Mengagumi Kita Bukan Malah Dianggap Wah Pak Guru Ini Tidak Tahu Apa Bukan Seperti Itu Kemudian Yang Selanjutnya Jiwa Humor Yang Sehat Ya Ini Sebenarnya Variasi Jiwa Humor Yang Sehat Itu Dalam Setiap Pembelajaran Ada Esplicking Guyonan Tapi Jangan Kebablasan Jiwa Humor Yang Sehat Itu Jiwa Humor Yang Mendidik Ada Nilai Nilai Edukasinya Di Dalam Humor Itu Tujuannya Supaya Pembelajaran Tidak Takut Tidak Monoton Dan Tidak Membosankan Yang Selanjutnya Menjaga Lisan Nah Jangan Sampai Dalam Pelas Misalnya Kita Sumpet Kita Marah Disitu Kita Mencaci Makin Siswa Keluar Kata-kata Yang Kurang Pantas Nah Itu Bisa Dihindarkan Jadi Untuk Menjaga Lisan Ini Caranya Selalu Gunakan Kalimat Positif Kurangi Kalimat Negatif Misalnya Jangan Atau Misalnya Ada Siswa Yang Menjawab Berusaha Menjawab Pertanyaan Salah Jawabannya Kita Langsung Kamu Salah Itu Tidak Bisa Negatif Jawaban yang Positif Yaitu Misalnya Kamu Sudah Luar Biasa Berani Menjawab Tapi Jawabannya Masih Kurang Sempurna Doba Yang Lain Menyempurnakan Itu Lebih Baik Begitu Kemudian Selalu Bermusawar Dalam Setiap Pembelajaran Di awal kontrak Pembelajaran Itu Ada Musawar Atau Kesepakatan Kemudian Dalam Membuat Tata tertib Kelas Misalnya Jangan Langsung Ini Tata tertibnya Harus Ditaati Pasti Saya yakin Siswa Menaatinya Ya Karena Terpaksa Karena Takut Berbeda Aturan Itu Ketika Kita Buat Dengan Kesepakatan Bersama Maka Siswa Akan Menaatinya Karena Kesadaran Mereka Masing-masing Untuk Lebih Detailnya Terkait Dengan Sifat Guru Ini Bisa Dibaca Pada Buku Saya Yang Pertama Yaitu Manajemen Pendidikan Alah Rasulullah Pada Alaman 103 Sampai 110 Atau Buku Yang Sudah Saya Share Pada Deskripsi Video Yaitu Etika Profesi Keguruan Pada Halaman 69 Sampai 79 Silahkan Dibaca Sendiri Kemudian Yang Selanjutnya Terkait Status Status Ini Maksudnya Kenapa Guru Itu Dikatakan Sangat Mulia Sangat Agung Dan Sangat Ditakdimi Oleh Kebanyakan Orang Status Guru Itu Bisa Dilihat Dari Tiga Spek Yaitu Status Akademik Status Akademik Itu Ada Perseratan Formal Ada Perseratan Substansial Formal Itu Dibuktikan Dengan Adanya Ijasa Jadi Guru Yang Mempunyai Ijasa Tinggi S2 S3 Bahkan Guru Yang S3 Dan Yang S1 Pasti Orang Memandangnya Berbeda Itu Perseratan Formal Perseratan Substansial Berbeda Lagi Bukan Dari Aspek Ijasa Saja Tapi Dari Keilmuan Yang Dia Kuasai Salah Satu Contoh Misalnya Ustadz Di Pondok Atau Di Musola Ijasa S1 S1 Tidak Ada Misalnya Tapi Karena Keilmuan Luar Biasa Maka Beliau Pun Juga Akan Di Hormati Dan Ditakdimi Jadi Kalau Bisa Formal Dan Substansial Ini Harus Dimiliki Oleh Setiap Guru Harus Seimbang Antara Ijasa Dan Kemampuan Atau Keilmuannya Yang Kedua Yaitu Status Sosial Ekonomi Jadi Begini Ini Coba Nanti Kalian Ketika Menjadi Guru Bandingkan Dengan Sebelum Menjadi Guru Pasti Pandangan Masyarakat Terhadap Kita Itu Berbeda Misalnya Ketika Sebelum Menjadi Guru Kita Dianggap Biasa Atau Bahkan Kurang Bermanfaat Untuk Masyarakat Jadi Tidak Dipandang Sama Sekali Atau Kurang Dihormati Tapi Tapi Ketika Menjadi Guru Pandangan Atau Status Sosial Kita Di Masyarakat Akan Naik Minimal Kita Dipanggil Pak Guru Atau Buk Guru Permisi Assalamualaikum Buk Guru Pak Guru Misalnya Begitu Sudah Luar biasa Karena Kita Menyendang Status Guru Dan Juga Ekonomi Ini Sebenarnya Tidak Terlalu Mempengaruhi Sebenarnya Guru Itu Bukan Berarti Ada Guru Yang Kaya Ada Guru Yang Kurang Kaya Kemudian Yang Saya Lebih Dihormati Itu Belum Tentu Juga Jadi Untuk Meningkatkan Status Sosial Itu Yang Pertama Keterlibatan Kita Dalam Masyarakat Itu Ditunjukkan Kemudian Yang Selanjutnya Status Organisasi Maksudnya Disitu Guru Yang Aktif Dalam Organisasi Itu Juga Meningkat Status Matabat Kedudukan Guru Itu Sendiri Misalnya Dalam Organisasi Itu Dia Menjadi Pengurus Ketua PGRI Misalnya Maka Masyarakat Juga Memandang Lebih Kedudukan Guru Itu Meningkat Dengan Jara Aktif Dalam Organisasi Keguruan Itu Yang Selanjutnya Terkait Tugas Profesi Guru Secara Umum Tugas Profesi Guru Itu Ada Tiga Yaitu Tugas Instruksional Tugas Bimbingan Dan Konseling Serta Tugas Administrasi Yang Paling Utama Yaitu Tugas Instruksional Atau Tugas Pembelajaran Mengajar Dan Mendidik Dengan Maksimal Itu Tugas Utama Kemudian Tugas Tugas Bimbingan Dan Konseling Ini Include Di Dalam Tugas Pembelajaran Bimbingan Dan Konseling Ini Misalnya Ketika Ada Anak Kita Di Kelas Itu Bermasalah Atau Mengalami Kesulitan Maka Kita Wajib Menyelesaikan Masalah Itu Include Di Dalam Tugas Pembelajaran Khususnya Pada Guru Di Tingkat MI Atau SD Itu Memang Tidak Ada Guru BK Karena Itu Guru BK Itu Include Menjadi Satu Dengan Tugas Guru Kelas Dan Setiap Guru Yang Ada Disitu Memegang Atau Mengembang Tugas Bimbingan Dan Konseling Yang Terakhir Yaitu Tugas Administrasi Ini Guru Juga Dituntut Membuat Perangkat Pembelajaran Perangkat Pembelajaran Itu Jumlahnya Banyak Sekali Karena Saya Ngelis Itu Sekitar 25 Perangkat Pembelajaran Tapi Ini Sengaja Saya Taruh Di Urutan Ketiga Jangan Sampai Tugas Administrasi Ini Mengalahkan Tugas Utamanya Yaitu Tugas Instruksional Karena Fenomenanya Ada Juga Guru Yang Mementingkan Tugas Administrasi Sibuk Membuat RPP Sinabus Prota Promis Dan Lain Lain Sehingga Tugas Utama Mengajar Ditinggal Nah Ini Sangat Liru Sekali Urutan Perangkat Tugas Administrasi Itu Yang Paling Utama Yaitu Dari Kalender Akademik Kemudian Analisis Analisis Minggu Dan Hari Efektif Kemudian Membuat Prota Promis Dari Promis Jadi Sinabus Kemudian Menjadi RPP Ada Analisis KKM Kemudian Ada Analisis Soal Buku Reward and Punishment Buku Bimbingan Dan Konseling Jurnal Mengajar Kemudian Ada Buku Kejadian Buku Supervisi Dan Lain Lain Itu Saya Pernah Ngelis Itu Ada Sekitar 25 Berkas Yang Harus Disiapkan Guru Apakah Tidak Berat Oleh Karena Itu Banyak Sekali Guru Yang Mengeluh Gara Gara Terlalu Banyak Administrasi Yang Harus Mereka Buat Sehingga Ada Juga Sebagian Guru Yang Meninggalkan Jam Ajar Gara Gara Membuat Tugas Administrasi Ini Yang Terakhir Ada Kita Belajar Dari Kopi Dan Gula Komponen Dalam Sebuah Minuman Kopi Itu Ada Kopi Gula Kopi Itu Ibaratkan Orang Tua Gula Itu Ibaratkan Guru Dan Rasanya Itu Nanti Adalah Siswa Kasusnya Ketika Rasanya Pahit Siapa Yang Disalahkan Pasti Orang Mengatakan Gulanya Kurang Bukan Kopinya Yang Kebanyakan Tapi Gulanya Kurang Yang Kedua Ketika Rasanya Manis Pasti Orang Mengatakan Gulanya Kebanyakan Bukan Kopinya Terlalu Sedikit Nah Ini Yang Dijalahkan Gula Yang Pertama Gula Karena Pahit Yang Kedua Juga Gula Yang Disalahkan Tapi Ketika Rasanya Pas Orang Akan Menyebut Bukan Gulanya Nikmat Tapi Pasti Orang Menyebut Kopinya Nikmat Kopinya Mantap Yang Disebut Kata Kopinya Itu Kata Orang Tua Bukan Guru Ketika Rasanya Pas Itu Ibarat Biswa Berprestasi Mendapat Juara Dan Lain-lain Itu Yang Disebut Yaitu Ini Anaknya Siapa Bukan Ini Muridnya Siapa Jadi Pertanyaannya Kemana Sanggula Sanggula Itu Larut Di Dalamnya Dan Tidak Tampak Yang Tampak Adalah Warna Kopi Yaitu Hitam Artinya Memang Dalam Kita Mengajar Itu Harus Seperti Itu Larut Dalam Kopi Tadi Itu Meskipun Terang kita Tidak Tampak Tidak Dilihat Oleh Kebanyakan Orang Artinya Seperti Yang Di Awal Tadi Niat Awal Yaitu Ikhlas Namanya Ikhlas Itu Siap Tidak Dilihat Oleh Banyak Orang Seperti Gula Yang Larut Di Dalam Kopi Sekian Dulu Dari Saya Mohon Maaf Apabila Ada Sajian Yang Kurang Berkenan Terima Terima Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh